Halo Tribunaris, kembali lagi bersama saya, Harfina Otami dalam program Berita Joss. Artis kenamaan Tanah Air, Aldi Tahir, menjadi trending topic di Twitter setelah dirinya melakukan sesi wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional mengenai aksinya yang menjadi bakal calon legislatif dari dua partai. Dalam sesi wawancara dengan stasiun televisi TV One pada Kamis 25 Mei 2023, Aldi Tahir menyuguhkan aksi kocak atas jawaban-jawabannya dalam menjawab pertanyaan host acara kabar petang TV One. Tingkah laku Aldi Tahir yang menggelitik perut itu direkam oleh salah satu warganya Twitter dengan akun yang bernama Edvaniaye pada Kamis malam. Akun itu mengunggah sejumlah video singkat yang memperlihatkan aksi kocak Aldi Tahir Saat disuruh memberikan tanggapan soal kenapa dirinya menjadi caleg di dua partai, Aldi Tahir mengucapkan salam dan kemudian menyanyikan lagu Coldplay. Telotehan lucu Aldi Tahir lainnya juga terekam saat ia ditanya kenapa menjadi caleg dalam dua partai sekaligus. Pria berusia 39 tahun itu mengaku juga bingung kenapa dirinya bisa menjadi bacaleg DPR RI dari PBB dan Perindo. Selain itu, Aldi Tahir yang saat itu mengenakan seragam partai Perindo mengaku ingin masuk DPR RI agar dapat membaca Al-Quran di kantor DPR Senayan. Tak berhenti di situ, saat ditanya ingin masuk komisi apa jika menjadi anggota DPR, Aldi Tahir justru mengajak pembawa acara dan masyarakat untuk sama-sama membaca Al-Fatihah. Ia juga mengajak agar masyarakat tidak memilihnya saat gelaran pemilu 2024 mendatang. Pada akhir acara, Aldi Tahir kemudian menutupnya dengan menyanyikan lagu Mars Perindo. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribut Sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. 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 Sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya.